Terbaru pembunuhan Subang, pintu belakang jadi kunci menguak kasus, kenapa pengakuan Yosef berbeda? Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Polisi terus berusaha mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang kini sudah masuk bulan ke-6. Salah satu fokus perhatian polisi saat ini adalah kondisi pintu belakang rumah korban yang diduga dipakai untuk lewat jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah dieksekusi. Pintu rumah yang diduga tidak terkunci kerap dikait-kaitkan sebagai awal celah pembunuhan tragis pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Kondisi pintu belakang ini juga yang kembali ditanyakan polisi saat diam-diam mendatangi rumah Yosef pada pertengahan Januari tahun 2022 lalu. Saat itu petugas Polsek Jalan Caga datang dan menanyakan sejumlah hal ke Yosef. Hal ini dibenarkan Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef saat dikonfirmasi Tribun Jabar, Grup Surya.co.id pada Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Menurut Fajar, penyidik polisi ini menanyakan tiga hal ke Yosef. Pertama, Yosef ditanyakan terkait kunci rumah yang berada di belakang TKP, tangga yang berada di TKP, serta langit-langit atap rumah di TKP. Pak Yosef ditanya tiga pertanyaan oleh anggota Polsek Jalan Caga, yang pertama kunci rumah yang di belakang, kedua terkait tangga, serta atap di TKP. Tapi itu tidak masuk dalam BAP, ya, hanya keterangan tambahan saja, kata Fajar Sidik. Fajar tidak menjelaskan jawaban Yosef atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, dikutip dari video yang viral beberapa waktu lalu, ternyata Yosef tidak mengetahui kondisi pintu belakangnya. Percakapan yang direkam oleh Yoris tersebut memperdengarkan tentang kondisi pintu rumah di malam pembunuhan. Yosef sempat ditanya oleh Yoris apakah pada saat tanggal 17 Agustus tahun 2021, Yosef meninggalkan rumah Tuti telah mengunci pintu terlebih dahulu. Papa ingat-ingat, pintu belakang dikunci enggak. Pas terakhir pintu belakang dikunci enggak, pah. Tanya Yoris dalam sambungan telepon. Jawaban Yosef, dia tidak mengingat terkait kondisi kunci belakang rumah Tuti saat itu. Dalam pengakuannya, Yoris sendiri menjelaskan bahwa kunci belakang memang tidak dalam keadaan baik. Kondisi pintu rumah juga sempat ditanyakan Aiman Wijaksono, presenter program Aiman Kompas TV, ke Yosef dan Yoris. Saat itu Yosef mengaku pemegang kunci satu-satunya hanya korban Tuti Suhartini. Yosef mengaku tidak memegang kunci tersebut.